Berikut adalah hasil lengkap pertandingan final Uber Cup 2024 antara Indonesia melawan China. Di partai pertama, Tunggal Putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung harus kalah dari Tunggal Putri China Chen Yufei dengan skor 7-21 dan 16-21 dalam durasi 38 menit. Skor besar sementara, pertandingan final Uber Cup antara Indonesia melawan China adalah 0-1 untuk keunggulan China. Di partai kedua, Siti Fadiyah Silva Ramadanti, Ripka Sugiarto harus kalah dari ganda Putri China Chen Kingchen, Jia Yifan dengan skor 11-21 dan 8-21 dalam durasi 39 menit. Skor besar sementara, Indonesia kosong dan China 2. Di partai ketiga, Esther Nurumitri Wardoyo juga harus kalah dari Tunggal Putri China, Hebingjiao, dengan skor 21-10, 15-21 dan 17-21 dalam durasi 1 jam 9 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan China adalah 0-3 untuk kemenangan China. Dengan demikian, China berhasil menjadi juara Uber Cup 2024. Sedangkan Indonesia harus puas dengan posisi runner-up. Oleh karena itu, partai keempat ganda Putri dan partai kelima Tunggal Putri tidak dimainkan karena China telah merebut 3 poin terlebih dahulu dibandingkan dengan Indonesia. Berikut adalah hasil akhir Uber Cup 2024. China berhasil meraih piala Uber untuk ke-16 kalinya. Sementara itu, Indonesia harus puas menjadi runner-up dan berhak atas medali perak. Dan di posisi ketiga bersama, Jepang dan Korea yang berhak atas medali perunggu. Jepang dan jubungkan kendali해부터 keempat 24 min. Jepang dan jubungkan kendali untuk keema permanen robot da depannya. Jepang dan jubungkan kendali. Jepang dan jubungkan muda perik.